Banjir yang melanda kawasan Aceh Barat hingga Sabtu 25 November 2023 masih menutupi sebagian badan jalan di kawasan Ateong Tepat Lintas Melaboh Woyla di Desa Layung Kecamatan Bubon. Dikitawi sepanjang 200 meter jalan lintas Ateong Tepat tersebut masih terendam banjir dengan ketinggian sekira 20 hingga 40 cm. Lintas kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar pengendara sepeda motor terpaksa menggunakan jasa angkutan seperti becak barang untuk menyeberangi genangan air di badan jalan tersebut. Terkait hal itu informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Serambinyus, Saadu Bahari silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih adalah dapat kami laporkan dari Kabupaten Aceh Barat. Banjir yang melanda kawasan Aceh Barat hingga Sabtu 25 November 2023 masih menutupi sebagian badan jalan di kawasan Ateong Tepat Lintas Melaboh Woyla di Desa Layung Kecamatan Bubon. Sepanjang 200 meter jalan lintas Ateong Tepat tersebut masih terendam banjir dengan ketinggian 20 hingga 40 cm yang mengenangi badan jalan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian badan jalan ini tidak bisa dilalui oleh kendaraan atau sepeda motor sehingga terpaksa menggunakan jasa angkutan melalui becak barang untuk menyeberangi genangan air yang ada di badan jalan tersebut. Praktis kondisi ini menyebabkan aktivitas warga seperti pegawai kantoran, anak sekolah, masyarakat menyebabkan jadi terhambat akibat genangan air di badan jalan tersebut. Sementara bencana banjir itu menggerakkan personil pihak kepolisian Polsek Bubon Aceh Barat turun ke lokasi untuk melakukan monitoring dan mengatur arus lalu lintas serda membantu warga yang ingin melintasi jalan tersebut. Sementara kapolis Aceh Barat AKBP Andi Kirana melalui kapolosek Bubon, Ibda Azanuddin mengatakan bahwa karena jalan tidak bisa dilewati oleh warga dengan menggunakan sepeda motor, maka personil polsek membantu menyevakuasi kendaraan milik warga untuk dinaikkan ke dalam becak mesin agar bisa melintasi genangan air yang ada di atas badan jalan. Personil kepolisian terus membantu warga untuk memudahkan kendaraan dinaikkan ke atas becak barang guna melewati daerah ataupun titik banjir yang menjadi hambatan di lintas jalan melabur perwela. Disebutkan kapolosek bahwa untuk sementara waktu kendaraan roda dua tidak bisa melewati jalan tersebut. Untuk kendaraan roda empat masih sudah bisa dilintasi meski airnya masih mengenangi di badan jalan tersebut. Berikut pihak kepolisian juga mengimbau bahwa yang melintasi jalan ateng tepat agar berhati-hati dikarenakan kondisi jalan masih dikenangi air. Ia mengatakan sementara waktu bagi warga yang ingin melewati jalan ateng tepat di kawasan Gampung Layung harus menggunakan jasa becak ataupun roda tiga agar bisa memudahkan melintasi badan jalan tersebut. Demikian adalah kami kembali ke studio. Baik terima kasih untuk laporan lengkapnya silakan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.